Kita kan memang membawa misinya kementerian ya, bagaimana mengatasi kemiskinan masyarakat desa dengan mengatasi pengangguran. Itu percepatan pembangunan. Percepatan pembangunan desa itu salah satu komponennya ini bagaimana SDM masyarakat desa meningkat. Nah kita memberikan pelatihan. Nah salah satu keunggulan pelatihan kita itu, itu badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa ini milik masyarakat desa. Jadi usaha komersial, tetapi nanti keuntungannya dimanfaatkan secara sosial untuk membangun ekonomi masyarakat dan membangun desa. Kita ingin melihat, mengidentifikasi kecamatan dulu nih. Ketanya pola SDM ini kebutuhan, tapi yang utama sekali adalah kader. Kader pemberdayaan masyarakat desa, nanti ada kader lagi teknologi tepat guna, Ada kader bundes, ada kader desa wisata, walaupun punya kementerian pariwisata juga mengembangkan kita jadi satu kesatuan, koordinasi. Dan kita didukung oleh tenaga pendamping desa. Dari tingkat provinsi sampai tingkat desa itu ada tenaga pendamping profesional namanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.